No one will go Menjadi putra sematawayang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat Rafathar Malik Ahmad banyak memiliki uang. Rafathar diketahui memiliki banyak uang di tabungannya. Rafathar mengungkap soal isi tabungannya saat dinasehati oleh Rafi Ahmad. Cerita bermula saat Rafathar dinasehati untuk tidak bermain game. Dulu nilai papa jelek karena main game terus, terus mainannya diinjek sama Akiwawan. Ayah Rafi mau aa mainannya papa injek kalau nggak belajar? Tanya Rafi Ahmad di kanal Youtubenya. Enggak, jawab Rafathar. Dinasehati seperti itu, Rafathar bukannya takut malah mengatakan tak masalah mainnya akan dihancurkan. Dirinya malah menyebut sang ayah akan merugi. Eh, boleh ngomong nggak? Nanti kalau dihancurin, yang ada minta lagi ya, terus papa uangnya abis dong, ujar Rafathar. Raffi Ahmad mengiakan ucapan anaknya, kalau uangnya abis, papa nggak bisa beliin mainan lagi, katanya. Ternyata Rafathar tak mempermasalahkan hal itu, disinilah Rafathar mengungkap soal isi tabungannya. Gak apa-apa, pakai uang aa aja di tabungan, di celengan, banyak tuh, ucap Rafathar. Sambil terkejut, Rafi Ahmad bertanya apa anaknya tahu soal uang. Caileh, emang tahu uang aa ada berapa? Tanya Rafi Ahmad. Rafathar pun mengatakan bahwa isi tabungannya terdapat banyak uang, ada seratus, seratus juta, ucap Rafathar. Rafi Ahmad memuji dengan bangga, ia lantas bertanya dari mana anaknya mendapat uang sebanyak itu. Lewat kepolosannya, Rafathar menuturkan uang itu diberikan Rafi Ahmad. Dikasih papa, sama amplop, dengan amplop-amplopnya deh, pungkas Rafathar. Lompat-lompat, papa dulu main game, dulu papa main game, nilai ulangan papa, tahu ulangan nggak? Tes, tes, papa tes hasilnya nilainya jelek, gara-gara papa main game terus. Sama Akiwawan, sama papanya papa, diinjek gamenya. Mau, papa aa diinjek kalau nilainya jelek? Mau nggak? Papa injek gitu. Boleh ngomong nggak? Ya boleh, boleh ngomong, silahkan. Nanti kalau dihancurin, minta lagi, papa uangnya abis. Eh, makanya. Kalau uangnya abis, papa udah nggak bisa beli mainan lagi. Nggak apa-apa. Kenapa? Berarti... Kayak uang aa jadi tambungan. Hah, emang ditambungan punya duit? Banyak. Banyak, Kak. Banyak punya, silangan banyak. Juga elah, emang tahu? Tahu duit, mah. Tahu. Dari mana, tahu dari mana, uang aa ada berapa emang, bro? Seratus. Seratus apa? Seratus juta. Terus, hebat ya. Enggak, emang dapet duit dari mana sih? Kok bro bisa dapet duit? Apa-apa. Dikasih. Dikasih. Sama amplop, amplop. Terima kasih. Terima kasih telah menonton